Pergi ke Bayi Tulmal, bawa gandum, kemudian dipikul oleh pundaknya sendiri. Ajudan ingin membawa, kata Umar, jangan, saya yang dihisap, bukan kamu. Kenal Umar bin Khattab? Umar itu sebelum masuk Islam, oh kerasnya luar biasa. Baca silahkan sejarah. Umar itu punya dua hobi. Satu, ngasah kekuatan. Nantangin orang di setiap bukit. Paling favorit Jabal Kubes, yang sekarang atasnya Istana Raja. Ah, itu hobinya Umar, naik ke Jabal Kubes. Dia bilang, eh, siapa yang merasa kuat, berani dengan saya, maka naiklah ke Jabal Kubes ini, kita akan berduel. Tapi sebelum duel, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama Umar. Di tangannya gatel kalau tiap hari itu nggak tanding. Kalau sekarang ada yang coba jadi jagoan, jalan-jalan, nantangin orang, dia telat 15 abad yang lalu, sudah ada yang seperti itu. Lebih jagoan. Diterlambat kalau hari sekarang pengen jadi jagoan yang tidak jelas. Kemalaman, kesiangan, kepagian, 15 abad. Hobi Umar yang kedua, itu Allahu Akbar. Sebelum masuk Islam, sebelum dititahkan untuk sholat, diantara hobinya yang kedua itu senang mabuk-mabukan. Mirasan tiga, sebelum Bang Omar memberikan judul, itu sudah ada prakteknya dulu. Umar, paling minimal, lima kali dalam sehari mabuk. Paling minimal. Lima kali. Tapi tahukah anda, begitu kemudian turun risalah Islam, hanya mendengar kalimat ayat Al-Quran, tersentuh jiwanya, berubah kemudian, masuk Islam, baik keislamannya, turun kemudian risalah sholat. Dipraktekan, sholat itu yang merubah kepribadiannya. Yang tadinya keras, kerasnya berubah menjadi tegas. Tegas pada setiap kemungkaran, tapi sangat lembut dalam setiap kebaikan. Bahkan ketika diangkat jadi khalifah, maka beliau, termasuk orang pertama, yang dicatat dalam sejarah, pernah senang belusukan dalam setiap kesempatan, maka mendatangi rakyatnya. Umar, belusukan. Dan tidak pernah bawa wartawan. Jolat. Takbir. Umar. Kalau mau ditiru, bagus, Pak Bupati, belusukan. Umar. Boleh. Dan tidak usah mengenalkan diri. Saya Bupati. Tidak. Umar. Khalifah. Lewat. Seorang ibu sedang kesulitan. Anaknya kelaparan. Ibunya pura-pura masak karena tidak ada makanan. Batu digoreng. Minyaknya apa? Tanah goreng-goreng. Pakai siir. Siirnya dia katakan. Duhai khalifah. Senang-senangan di istana. Makan enak. Rakyatnya kelaparan. Duhai khalifah. Duhai khalifah. Wah. Kedengaran sama Umar. Allahu Akbar dikejar oleh Umar. Dilihat. Begitu kelihatan, ajudannya tergopo-gopo. Allah. Saya yang dihisah. Bukan ajudan saya. Pergi ke Baitul Mah. Bawa gandum. Kemudian gandumnya dibawa. Kemudian dipikul oleh pundaknya sendiri. Ajudan ingin membawa ke Tawamar. Jangan. Saya yang dihisah. Bukan kamu. Kalaupun ada kaki. Anak kambing di Irak. Yang kemudian terpleset. Maka saya yang dihisah. Bukan yang lain. Dibawa gandumnya. Datang ke tempat itu. Dimasakkan langsung di depan ibunya. Begitu dimasakkan. Senang masak-masaknya. Masih dicelah oleh ibu tadi. Dasar khalifah. Senangnya di istana. Makan enak. Yang masakin orang lain. Dan Umar gak pernah bilang. Bu. Saya khalifahnya. Tidak. Sampai kemudian jadi makanan. Disuapi anak-anak itu. Dibangunkan dari tidurnya. Dan tidak memperkenalkan diri tentang dirinya. Bagaimana transformasi kepribadiannya berubah. Ketika diturunkan dari serah sholat. Terima kasih telah menonton.